Badan pemenangan Prabowo-Sandi menuding anggota tim Jokowi-Maruf berada di balik penerbitan dan penyebaran Indonesia Barokah. Kita akan klarifikasi dengan Direktur Komunikasi Politik Tim Kampingan Nasional Jokowi-Maruf, Usman Kasong, yang bergabung dari studio kami di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Bang Usman sudah hadir bersama kami. Ini tanggapan TKN, ini terkait tuduhan dari Andi Arief yang menyatakan ada anggota tim ses Jokowi-Maruf yang berada di balik tabloid Indonesia Barokah ini. Ya, tuduhan itu sama sekali tidak benar. Ya, bahwa TKN tidak pernah menerbitkan tabloid bernama Indonesia Barokah. Kami tentu saja punya penerbitan resmi, maksud saya media resmi berbentuk website dan itu sudah kami daftarkan ke KPU. Juga kita punya aplikasi resmi namanya Jokowi App. Hanya dua itu yang kita punya, kita tidak punya media berbentuk cetak. Dalam hal ini tentu saja tabloid. Jadi tuduhan itu sama sekali tidak benar bahwa kita yang menerbitkan. Yang kedua juga tidak benar bahwa ada anggota tim yang teribat di dalam penerbitan tabloid Indonesia Barokah. Ya, itu sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan, Ipang Wahid, yang dituduh teribat di dalam pembuatan atau penerbitan tabloid Indonesia Barokah. Nah, Mbak, mungkin juga harus diberikan klarifikasi kan ada website-nya Indonesia Barokah, kemudian ada tabloidnya begitu. Dan dilihat logonya itu sama. Jadi banyak yang mengait-ngaitkan. Ini sebenarnya Ipang Wahid lah yang berada di balik tabloid ini. Klarifikasinya seperti apa? Ya, Ipang Wahid sudah memberikan pernyataan, sudah memberikan klarifikasi baik lewat media sosial maupun lewat pernyataan peks yang kemudian kami sebar ke media-media juga lewat dialog-dialog di televisi. Dia menyatakan sama sekali tidak terlibat. Ada website, website yang namanya sama, mungkin logonya juga mirip, tetapi dia sudah lama tidak berkecimpung di dalam website tersebut. Ya, bahwa kemudian ada yang sama, saya kira hal-hal seperti itu sekarang ini kan bisa saja terjadi. Ya, misalnya ada media nasional yang kemudian ditiru mirip dengan media di daerah atau media lokal misalnya. Itu, itu suka terjadi seperti itu, biasa terjadi seperti itu, tetapi kemudian tidak langsung kita bisa menyimpulkan, bahkan menuduh ataupun menduga bahwa ada kaitan antara tabloid atau media yang satu dengan media yang lain. Nah, saya kira ini kesimpulan yang prematur. Ya, kesimpulan prematur saya kira tidak etis lah untuk menduga apalagi menuduh seperti itu sampai kemudian aparat berwenang. Itu menyatakan kesimpulannya dari hasil penyelidikannya misalnya, apakah Bawaslu maupun polisi begitu. Nah, dari Bawaslu sendiri juga Bang, menyatakan memang belum menemukan adanya pelanggaran terkait dengan adanya tabloid ini. Anda melihatnya apakah ini hanya manuver politik saja dari Kubus Blank? Ya, bisa disebut seperti itu. Sebab di dalam politik, di dalam pemilu, dalam kampanye, itu ada tiga jenis kampanye. Ada namanya positive campaign atau kampanye positif. Kampanye positif ini kontennya biasanya itu membaik-baikan atau membagus-baguskan, menonjol-nonjolkan kebaikan ataupun capaian calon yang kita pilih. Ketika saya sampaikan Pak Jokowi berhasil dalam membangun infrastruktur misalnya, itu adalah positive campaign. Yang nomor dua ada yang disebut negative campaign. Negative campaign biasanya menyerang lawan. Menyerang lawan, tetapi tetap berdasarkan fakta. Misalnya dengan melihat track recordnya. Ya, misalnya dengan melihat track recordnya. Katakanlah dalam konteks ini misalnya ada kampanye yang mengatakan bahwa Pak Prabowo terlibat dalam pelanggaran hamasa lalu. Misalnya itu adalah negative campaign. Itu berdasarkan fakta. Ya, dan ini tidak melanggar aturan. Tidak melanggar undang-undang. Baru yang ketiga yang kita sebut namanya black campaign. Black campaign ini isinya fitnah, hoax, kabar bohong. Contohnya adalah tabloid oborakyat. Oborakyat jelas berisi fitnah, berisi kabar bohong, dan hoax. Contohnya Pak Jokowi disebut PKI, disebut komunis, itu jelas kabar bohong. Dan sudah dibuktikan pengasuhnya, penerbitnya itu sudah menjalani hukuman pidana. Nah, BPN dalam hal ini kelihatannya ingin menyamakan yang namanya Indonesia Barokah dengan oborakyat. Padahal Indonesia Barokah sejauh yang kami tahu itu berisi negative campaign. Bukan black campaign. Artinya berbeda sama sekali dari konten Indonesia Barokah dengan konten oborakyat. Nah, karena itu barangkali itulah yang menjadi alasan bagi Bawaslu untuk mengatakan tidak ada pelanggaran di situ. Kenapa? Karena negative campaign yang mungkin saja disampaikan di dalam tabloid Indonesia Barokah, itu memang sah secara politik, secara aturan, secara hukum. Jadi beda, Bapak Jokowi, antara oborakyat dengan Indonesia Barokah ini secara kontennya? Oh, beda sekali, beda sekali ya. Kalau yang satu, Indonesia Barokah, itu berisi negative campaign. Yang kedua, oborakyat itu berisi black campaign. Ya, tetapi kami, kami sendiri tidak merekomendasi itu. Bukan kami yang bikin itu ya, si Indonesia Barokah ini. Bahkan kami juga mendukung misalnya, mendukung pelaporan yang dilakukan oleh BPN ke Bawaslu, ke polisi. Bahkan kami juga mendukung sejumlah organisasi masa Islam yang meminta tabloid tersebut, Indonesia Barokah tidak disebarkan di masjid-masjid. Kita mendukung itu, begitu. Walaupun itu secara politik, secara hukum, secara aturan dalam kampanye, dalam pemilu, dalam demokrasi, dimungkinkan ataupun dibolehkan, begitu. Yang tidak boleh tentu saja adalah black campaign. Ya, dan tidak ada, ini tidak melihat adanya unsur kampanye hitam, begitu, kalau dalam kasus tabloid Indonesia Barokah ini. Ya, tidak ada kampanye hitam. Ya, itu isinya barangkali hanya pada titik negatif campaign. Ya, negatif campaign itulah yang kemudian kenapa BPN merasa dipojokkan, merasa disudutkan, dirugikan dengan terbitan tabloid itu. Negatif campaign, bukan black campaign. Kalau yang berakyat 2014, itu jelas black campaign. Hmm, baik. Satu pertanyaan sebelum kita berpisah, Bang. Nah, ini kan dari pernyataan kembali lagi ini dari Andi Arief, yang melontarkan hal ini, begitu, setelah beberapa kali statement yang dikeluarkan, akhirnya menimbulkan kontroversi. Dari TKN, adakah pesan khusus kepada Andi Arief yang kerap kali memberikan pesan kontroversial ini, yang mengeluarkannya langsung kepada masyarakat? Ya, saya kira, saya kira kita harus berhati-hati lah ketika menyimpulkan sesuatu. Ya, jangan gegabah, jangan kemudian asal tuduh, ya tuduhannya berlebihan. Kalau menduga, ya oke lah begitu. Tetapi kalau sudah pada tingkat menuduh, ya ini bisa saja kita laporkan balik. Walaupun ini kita belum sampai ke arah sana. Kita belum diskusikan sampai ke arah sana. Nah, tugas kami adalah sekarang untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat, bahwa bukan kami yang menerbitkan tabloid tersebut, bahwa negatif kempen sedapat mungkin kita kurangi, walaupun itu boleh, tetapi juga tidak boleh gegabah BPN menyamakan negatif kempen dengan black kempen. Ya, jadi kalau dibilang ini manuver politik tadi, ya saya kira tidak salah dikatakan kalau ini manuver politik, karena seolah-olah dia ingin menyatakan, BPN ingin menyatakan bahwa, loh ternyata TKN juga menerbitkan hoax, menerbitkan black kempen, padahal perbedaannya jelas sekali begitu. Baik. Bang Usman Kasong, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Perantan News. Juru bicara BPN Prabowo Sandi Andi Arief menuding TKN Jokowi Maruf sebagai aktor intelektual dibalik beredarnya tabloid Indonesia Barokah. Menjawab tuduhan itu, TKN meminta Andi jangan asal tuding, namun laporkan saja ke pihak berwenang. Badan pemenangan nasional Prabowo Sandiaga merasa dirugikan dengan adanya tabloid Indonesia Barokah. Isinya dianggap menyudutkan pasangan calon nomor urut 02. Jurubicara BPN Prabowo Sandiaga Andi Arief menyebut sekretaris TKN Hasto Kristianto, Ali Mokhtar Ngabalin, dan PSI ada dibalik penerbitan tabloid ini. Wakil Ketua TKN Jokowi Maruf, Arsul Sani, meminta BPN Prabowo Sandiaga Uno untuk jangan asal menuduh dan melaporkan saja pada pihak yang berwajib. Asrul melihat bahwa jika dulu serangan obor rakyat ke Jokowi jauh lebih kejam dibanding Indonesia Barokah. Tidak usah main tuding-tuding. Make it simple. Make it simple itu kalau punya bukti permulaan yang cukup, bawa ke bawah selu, bawa kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi seolah-olah jangan ini disamakan seperti obor rakyat. Kalau obor rakyat itu murni fitnah isinya. Karena itulah kemudian ada yang ditindak secara hukum. Kalau Indonesia Barokah ini lebih kritis yang tajam terhadap salah satu paslon. Kan lebih itu. Jurudebat BPN Prabowo menyayangkan adanya tabloid Indonesia Barokah. Rija Pateria meminta aparat kepolisian untuk bertindak proporsional terhadap tabloid ini. Tapi kalau redaksinya sudah fiktif, orang-orangnya tidak jelas, jangan-jangan nama-namanya juga fiktif, pembiayaannya juga tidak tahu dari siapa, ya itu kita tunggu apakah polisi berani. Sebelumnya tabloid Indonesia Barokah disebarkan di mesjid-mesjid berisi informasi terkait pasangan Capres-Cawapres. Sejumlah pihak di BPN menilai isi artikel menyudutkan mereka. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Ayudiana Alfiana, Metro TV.